Terima kasih Anda kembali menyaksikan Buletin AI News ya. Pemirsa berawal dari hobi memelihara kucing, sepasang suami istri di kota Padang, Sumatera Barat, sukses membudidayakan kucing jenis bengal. Warnanya yang mirip macan tutul, membuat hewan tersebut banyak digemari pecinta kucing untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Dengan memanfaatkan ruang belakang banyak, warga jalan melatih air tawar barat, kecepatan pada utara kota Padang sukses membudidayakan kucing peliharaan. Jenis kucing yang dibudidayakan pasangan suami istri, Nedi, Siswanto, dan Dona Permatasari ini adalah kucing bengal. Kucing bengal merupakan hasil persilangan kucing Amerika, short hair, dan leopard Asia. Kucing ini mempunyai corak unik, yang ini mirip dengan macan tutul. Ide budidaya bengal berawal dari hobinya yang gemar dengan memelihara kucing. Pertama kali, ia hanya memiliki sepasang kucing bengal, yang kemudian berkembang menjadi puluhan ekor. Setelah dua tahun menekuni hobinya, kucing-kucing biaraannya terjual ke sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Kalimantan, Aceh, Riau, dan Gorontalo. Itu pasarnya sendiri biasanya online atau bagaimana? Online banyak. Kalau bengal lebih banyak online. Misalnya orang yang belaik bengal itu rata-rata di luar pulau semata semua. Itu kenalnya misalnya dari guys bu. Harga kucing bengal cukup fantastis, yakni mulai 10 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, atau tergantung ukuran dan jenis bulu jam. Dalam sebulan bahkan bisa merauk omset hingga 40 juta rupiah. Dari Padang Sumpah Terbarat Budi Sunandar, Anyus meleporkan.